Intro Halo Pudamira, welcome to Smartcast Medapodcast Intro Halo Pudamira, welcome to Smartcast Medapodcast Jadi Smartcast adalah salah satu program SMA Negeri Dua Paten Yang berkolaborasi dengan MPK dan SWT Oke, perkenalkan saya Putridian Masyala dari MPK Angkatan 58 Selaku MC yang akan membawakan serangkaian acara pada video kali ini Nah, teman-teman ada yang tahu kira-kira kita akan membahas apa? Oke, karena pada penasaran di season kali ini kita akan membahas tentang Topik 3 dosa besar dalam dunia pendidikan Nah, kali ini juga kita terdapat tangan tamu spesial Salah satu seorang guru dan murid SMA Negeri Dua Paten Yang akan kita ngajak ngobrol seputar 3 dosa besar dalam dunia pendidikan Dipersilahkan untuk Bu Ayu dan Kak Yoko memperkenalkan diri Oke Bu Ayu, terima kasih ya Mbak Dian atas kesempatan yang diberikan Perkenalkan nama saya Ibu Ayu Setiawati Saya kebetulan di sini mengampu guru BK di SMA Negeri Dua Paten Nah, tema hari ini sangat menarik Mbak tentunya 3 dosa besar di dunia pendidikan Ini isu yang sangat hangat dan menjadi fenomena yang sangat-sangat menjadi sorotan untuk kita semua terlebih di dunia pendidikan Nah, nanti mari kita simak ya barang-barang kita diskusi bersama dengan Mas Yoko Untuk kita membahas menguliti bahwanya mengenai 3 dosa besar di dunia pendidikan Terima kasih Ya, tadi sudah kenalan dengan Bu Ayu Ini saya sebagai perwakilan murid di sini Perkenalkan saya Yoko Prastio Teman-teman bisa panggil Yoko Dari kelas 11J SMA Negeri Dua Paten Di sini saya sebagai salah satu narasumber terkait topik 3 dosa besar pendidikan Ini memang saya rasa perlu untuk segera kita tindak lanjuti Salah satunya dengan podcast-podcast seperti ini yang nantinya bisa menjadi sarana edukasi bagi teman-teman di luar sana Tidak hanya untuk teman-teman SMA Negeri Dua Paten Oke, itu tadi perkenalan dari Bu Ayu dan Kak Yoko Sebelum kita mengulik lebih dalam lagi mengenai topik 3 dosa besar dalam dunia pendidikan Kita harus tahu dulu nih Apa yang dimaksud 3 dosa besar dalam dunia pendidikan Jadi menurut Bu Ayu dan Kak Yoko 3 dosa besar dalam dunia pendidikan itu apa saja sih? Oke, 3 dosa besar tentunya ini diantaranya ada kekerasan seksual Kemudian ada juga bullying Kemudian yang terakhir yaitu intoleransi 3 hal ini menjadi isu yang sangat-sangat digenjatkan dalam kementerian pendidikan Agar tidak minimal untuk mengurangi menanggulangi dan juga menghentikan tindakan ketiga itu Karena hal 3 itu dapat merusak generasi emas yang tidak memiliki karakter yang kurang baik Sehingga 3 dosa besar ini harus dihentikan Kemudian harus dikampanyekan banget-banget Bahwasannya 3 hal tersebut bukan hal yang wajar Tapi perlu mendapat perhatian yang khusus Melanjutkan dari yang punya Bu Ayu Terkait 3 dosa besar pendidikan yang di dalamnya meliputi bullying Meliputi kekerasan seksual dan juga intoleransi Itu saya memandang hal tersebut sebagai evaluasi bagi pendidikan di Indonesia Kenapa? Karena pendidikan yang seharusnya menjadi sarana anak-anak pelajar Untuk bisa memperoleh pendidikan entah itu akademik maupun karakter Harusnya bisa membangun karakter anak tersebut Tetapi ketika kemudian banyak ditemui kasus-kasus Dengan 3 dosa besar ini tadi menjadi tanda-tanya besar Kenapa hal tersebut bisa terjadi di dunia pendidikan? Oleh karena itu menurut saya 3 dosa besar ini menjadi bahan evaluasi Yang kedepannya harus bisa kita benahi dan kita perbaiki Seperti itu Oke jadi ketiga dosa besar itu menurut Kak Ibu dan Bu Ayu sendiri Bahan evaluasi untuk peningkatan generasi yang lebih baik ke depannya Nah tadi kan ada kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi Apa yang menjadi faktor paling mendominasi, perihal, maraknya Kejadian kekerasan seksual terutama di kalangan remaja bagi Menurut Kak Yuku sendiri itu apa sih? Oke langsung ke kekerasan seksual Ini menurut saya merupakan salah satu yang lemen berat Kenapa kekerasan seksual, faktor yang mendorong kekerasan seksual Banyak terjadi di kalangan remaja Faktor yang paling mempengaruhi menurut saya Faktor eksternal, faktor lingkungan Yang kemudian itu nanti bisa membangun karakter si anak, karakter remaja tersebut Saya bisa seperti ini itu karena teman-teman saya Mereka di luar sana bisa seperti itu karena teman-teman mereka, karena keluarga mereka, karena lingkungan pendidikan mereka Salah satu waktu yang paling banyak dihabiskan oleh remaja itu di dunia pendidikan Dengan teman-teman mereka di kelas, dengan teman-teman mereka ketika mereka bersosial, bermain, dan lain-lain Hal itu yang kemudian bisa menjadi faktor terbesar kenapa si anak atau remaja bisa melakukan tindakan kekerasan seksual Ketika kita berada dalam lingkungan yang buruk secara tidak langsung, itu dapat menjerumuskan kita Maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan, entah itu di sekolah, dengan bermasyarakat, dengan keluarga Itu yang kemudian menjadi peran penting lingkungan bagi pembangunan karakter untuk remaja Menurut saya seperti itu ketika ditanya, apa sih faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual khususnya di remaja Oke, jadi itu teman-teman faktor yang paling mendominasi dari kekerasan seksual yaitu lingkungan keberadaan individu itu sendiri Lalu, jika kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan sekolah, bagaimana cara Bu Ayu sebagai guru BK Dalam menangani bila terdapat laporan, siswa tersebut mengalami pelecehan seksual Oke, kalau fenomena itu ada di lingkungan sekolah, tentunya ini menjadi kewajiban kita semua Terutama temannya juga sangat berpengaruh, kemudian Bapak-Ibu guru juga sangat mohon untuk kerjasamanya Kalau misalkan sudah terjadi di lingkungan sekolah, sebenarnya kita akan mengindaklanjuti, Mbak Kita dengan tegas memanggil, biasanya kita mencari data dulu Kita mengumpulkan data bahwa teman-teman dekatannya siapa ini Biasanya itu kan sumber terpercaya, biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kan paham Otomatis, saya selaku guru BK sendiri tidak asal praduga, oh hanya mendapat laporan sepihak saja Tapi didukung dengan data-data yang lain Nah, setelah itu kita pertemukan dengan siswa tersebut, barangkali yang menjadi korban atau mungkin pelakunya Kemudian kita memberikan edukasi tentunya Bahwa di BK sendiri kita ada pendampingan untuk tindakan seperti itu Kemudian kita berkolaborasi juga dengan Bapak-Ibu wali kelas dan juga tentunya orang tua, Mbak Karena apa? Terjadinya kekerasan siswa itu tentunya tidak terlepas dari pola asuh orang tua itu sendiri Karena apa? Anak sendiri kan di rumah seperti apa? Kemudian dalam mendidik seperti apa? Itu sangat mempengaruhi sekali dalam tumbuh kembang peserta didik itu sendiri Barangkali di rumah sering mendapatkan tindakan kekerasan, dipukul, ditampar Biasanya seperti itu, itu akan mempengaruhi situs dan juga cara berpikir anak dalam bertindak Itu sudah kebetulan juga kami sudah menangani kasus seperti itu, itu real Tidak hanya secara teoretik, tapi memang dari segi praktiknya juga pengaruhnya sangat besar Jadi kita menindaklanjuti hal tersebut, kemudian kita juga ada pendampingan Jadi selama setelah kita panggil, tidak hanya dilepas begitu saja Biasanya kayak gitu, takutnya nanti timbul lagi kayak gitu Nah, kekhawatiran itulah kita harus perlu ada pendampingan Setiap kelas, paling tidak kita ada satu siswa untuk menjadi tangan kanan kita Untuk bisa mengkondisikan kondisi di kelas seperti apa Jadi peran sekolah itu sangat krusial dalam penanganan pelecehan seksual itu ya Bu Nah, tiga dosa besar dalam dunia pendidikan kan tidak hanya pelecehan seksual saja Ada kasus bullying, yang masih menjadi isu yang paling dibahas sampai era sekarang Apa yang akan dilakukan Kak Yoko jika melihat kasus bullying itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar? Oh, baik, bullying atau perundungan ini yang belakangan ini cukup hangat Yang banyak disoroti di media sosial terkait dengan bullying Apa yang akan saya lakukan ketika mendapati kasus bullying atau perundungan? Mungkin teman-teman juga sudah mengenal istilah upstander Apa itu upstander? Upstander merupakan orang yang dengan tegas menolak adanya bullying, menolak adanya perundungan Nah, apa yang akan saya lakukan ketika saya melihat kasus bullying? Saya akan berusaha menjadi upstander Tapi disitu akan ada usaha lain selain saya menjadi upstander Saya akan berusaha mengajak orang lain juga untuk menjadi upstander Kebetulan, belakang ini ada proyek yang kelas 11 di angkatan kali ini di Semada Dilaukan Itu mengangkat tema bangunlah jiwa dan raganya yang disitu berfokus pada bullying Salah satu slogan yang kami angkat di kelas kami adalah If you can be an upstander, be an upstanders Jadi bedanya ketika kamu melihat bullying Tapi kamu takut nih untuk membela kasus bullying tersebut untuk membela si korban Ajak teman-temanmu yang lain Kalau kamu takut sendirian, jadilah upstander bareng-bareng Nah, itulah yang akan saya lakukan ketika melihat kasus-kasus perundungan Tentunya ketika, misal pun, ketika saya bisa menjadi upstander Saya sadar bahwa perundungan itu salah dan harus segera diatasi Tapi itu tidak ada pada diri orang lain, itu akan berjumat saja Dan ini juga yang sebenarnya ingin saya tanamkan ke teman-teman yang lain Jangan hanya berbuat baik untuk dirimu sendiri, oleh dirimu sendiri Tapi ajalah orang lain juga untuk melakukan kebaikan hal tersebut Karena ketika kamu hanya melakukannya sendiri Impact yang akan dirasakan itu akan sangat kurang Oke, mungkin ketika kamu bisa membela temanmu yang jadi korban pembulian di kelasmu Teman kelasmu akan berhenti membuli dan korbannya akan berkurang Tapi di sisi lain, di kelas-kelas lain mungkin masih bisa didapatin Nah, itu fungsi kita sebagai upstander untuk mengajak teman-teman yang lain Agar juga bisa menjadi upstander Kembali lagi, if you can be an upstander, be an upstanders Ya, seperti itu Keren banget nih Jadi, itu tadi teman-teman yang akan dilakukan, Kak Yoko Misal terdapat kasus bingung di lingkungan sekitar Dia akan melakukan menjadi upstander gitu ya Tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga mengajak yang lain Biar proses dan dampaknya itu terasa lebih cepat, lebih maksimal ya Lalu, bagaimana sih tanggapan Bu Ayu mengenai bullying yang marak di kalangan masyarakat saat ini? Oke, untuk bullying, Mbak Kalau misalkan bullying, saya menyambung dari masyarakat yang sudah disampaikan Ini muncul kata-kata upstander Sebenarnya, ini kita abduksi dari Mbak Kelawar ya Seperti program SFA di Guadalatan sendiri sudah ada, Mbak, itu Mbak, dengan program RUTSD Nah, RUTSD sendiri, kalau untuk Mbak, Yoko tadi, upstander ya Nah, kalau kami dari program RUTSD itu, kita bilang agen perubahan Nah, tentunya para agen ini akan menelisik Kemudian mereka akan mengungkap dan juga membelah Tentunya yang diperlaku ya Harapannya itu bisa mengajak teman-teman yang lain Tidak hanya untuk diri dia sendiri, tapi untuk teman-teman yang lain Kalau misalkan kejadian bullying itu ada di sekolah Tentunya itu kita akan Biasanya sih jarang untuk mengakui, Mbak, ya Untuk kegiatan bu, misalnya ini Yang pertama sih kemarin hal sepele sebenarnya yang terjadi untuk anak-anak itu Dibulling lewat media sosial Jadi dengan bullying fisik Eh, lihat dong, itu mukanya sama tangannya beda Seperti itu kan, kadang-kadang ini ya Sebenarnya simpel, dibilang simpel Kalau misalkan itu anak itu nggak tersinggung apa, gimana Cuma kalau misalkan itu dari tindakan bullying sendiri itu termasuk dari yang verbal Nah, hal-hal seperti itu tentunya dari hal kecil ketika kita biasa Menjadi biasa ataupun wajar Itu akan menyeruak menjadi besar Nah, jangan sampai hal itu terjadi Jadi perlu adanya edukasi Kemudian kita mensosialisasikan Kebetulan BK sendiri itu ada programnya, Mbak Jadi kami setiap masuk kelas itu membuat Mengkampanyekan untuk membuat poster Entah itu poster, entah itu video Jadi bullying itu apa? Bullying itu nggak keren Kalau misalkan dia bilang, ih, itu buat nyari tahun yang banyak Kata siapa? Cupu loh Nah, kayak gitu Jadi kita membiasakan budaya ke anak-anak Itu bahwa membuli itu bukan karena power yang kuat Tapi memang karena hal yang cupu, hal yang nggak keren Jadi kalau kamu mau keren, mau dibilang hebat Ya, stop bullying Dengan apa? Prestasi Tunjukkan prestasi, begitu Begitu ketika di luar sekolah pun harus tetap memakai almamater itu Seperti yang dipakai Mas Yugo ini tentunya ya, Mas? Iya, boleh menemukan Jadi, sedikit tambahan saya tentu Di sini saya pakai seragamnya yang ini bukan tanpa alasan Ini merupakan salah satu identitas kami Agen perubahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu Yang berperan sebagai inisiator dalam pembasmian Ya, bukan, bisa dibilang Penanggulangan Dari perundungan atau bullying yang ada di sekolah Tugas kami di sini sebagai penginisiasi teman-teman yang lain Agar bisa mensosialisasikan bahwa bullying itu tidak keren Kamu kalau mau hebat, ya jangan bullying Bisa lewat prestasi Bisa dilanjut, Pak Yugo Jadi kesimpulannya, bullying itu nggak keren Nah, peran sekolah itu sangat penting dalam Mencegah kasus bullying mulai dari program kerja SMA Negeri 2 yang memberikan agen perubahan Lalu menjadi upstander Dan program kerja dari pihak BK sendiri Lalu selanjutnya, tiga desa besar dalam pendidikan Juga ada kasus intoleransi Kekawatiran mengenai intoleransi yang menjadi karakter maja Pastinya akan sangat berpengaruh Dari Bu Ayu dan Pak Yugo sendiri Seberapa besar pengaruh intoleransi di dunia pendidikan Jika dilihat dari sudut pandang masing-masing Baik, kalau untuk intoleransi ya Mbak, tentunya ini kadang menjadikan hal yang krise sebenarnya Kita kebetulan terlahir di suku Jawa Kita kebetulan lahir di khususnya daerah Klaten Yang mayoritas memang teman-teman kita semua Dari latar belakang yang sama Nah, untuk intoleransi sendiri yang pernah muncul Kita, kalau tidak salah, tiga atau empat tahun yang lalu Kita mendapatkan pertukaran pelajar dari Papua Nah, tentunya hal ini sangat challenge sebenarnya Dari Bapak Ibu Guru juga Kemudian dari teman-teman juga Ketika adatnya sana biasanya Kalau pagi itu Ya, bangun mungkin tidak teratur dan lain sebagainya Itu kita memberikan effort lebih untuk siswa tersebut Bahwa di pendidikan, dimanapun sebenarnya Itu kalau datang ya tepat waktu Kalau datang masuk jam 6.45 ya Kalau di Simadaya Tentunya itu berlaku untuk siapapun Ketika pembiasaan, ketika di tempat asal di Papua Hal itu belum menjadi kebiasaan Nah, kita mencoba mengubah pula itu Bahkan ada dari Bapak Ibu Guru itu sampai membangunkan Jadi datang kan di sini ke kos ya Membangun pun itu ya Membangunkan di tempat kosnya Masih tidur, dibangunkan Ditungguin dari siap-siap Sampai dia sudah ready Mau ke sekolah Kemudian dihantarkan sampai ke tempat duduknya di kelas Seperti itu Jadi ketika ada teman yang mungkin menganggap Kok dia beda Beda saja Tidak perlu mengulik hal yang lain Itu kita sudah harus menjelaskan Meluruskan kembali Bahwa kita satu suku bangsa Kita satu binika tunggal ika Walaupun itu beragam Justru itulah kekayaan kita Kita juga harus belajar juga Dari daerah sana Pembiasaannya apa Yang bisa kita ambil sisi positifnya Kemudian ada dari sekolah Yang mungkin waktu MPLS awal Itu kita kan dapat sekolah Yang mungkin dari daerahnya berbeda Yang dari Bali Atau mungkin dari Jakarta Tentunya itu akan memiliki pembiasaan yang lain juga kan dari kita Nah itu perlu ada hal yang harus diluruskan Pakailah bahasa Indonesia Kalau misalkan komunikasi dengan yang bukan dari suku yang sama ya mas Takutnya itu apa Larinya ke bullying lagi Jadi ketika nanti merasa didiskriminasi Gak ada temen nih lah Otomatis kan ini juga jadi korban juga Kita pokoknya Tiga dosa besar itu Berkaitan erat gitu loh Jadi kalau bisa Kita benar-benar harus Menghentikan itu Dari hal yang kecil Agar tidak menjadi hal yang besar Dampaknya untuk pribadi Maupun untuk mental dan juga karakter siswa SMA Mungkin sedikit menambah dari Bu Ayu Terkait dengan intoleransi Intoleransi itu Salah satu faktor yang menyebabkan Intoleransi ada adalah Perbedaan Perbedaan suku, budaya, bahasa dan lain-lain Sebenarnya ketika kita Mau berpikir lebih lanjut Adanya perbedaan ini untuk apa Jadi ini menurut saya ya teman-teman Terkait dengan Perbedaan Itu seharusnya menjadi sebuah Diferensiasi Bukan stratifikasi Tidak ada yang lebih di atas Ataupun di bawah Semuanya sejajar Meski berbeda Poinnya adalah Ini diferensiasi Bukan stratifikasi Dan kita harus bisa Menghargai perbedaan tersebut Karena Sejatinya memang kita Sebagai manusia Diciptakan oleh Tuhan Itu tidak akan ada yang sama Tentu akan memiliki perbedaan Sekalipun kita mungkin Sama suku, budaya Tapi disitu pasti Akan ada perbedaan lagi Entah itu pola fikir Dan lain-lain Sehingga Sikap yang harus Dapat kita ambil Harus dapat kita ambil Adalah menjadikan hal tersebut Sebagai Mensyukuri hal tersebut Perbedaan itu Sebagai diferensiasi Sebagai perbedaan Bukan Stratifikasi Bukan Tidak ada yang lebih di atas Ataupun di bawah Semuanya setara Meski berbeda Jadi Perbedaan itu Tidak ngeluk-ngeluk Soal intoleransi Bisa Perbedaan atau keberagaman Itu bisa menciptakan Toleransi Lalu bagaimana sih Cara mendidik siswa Menurut Bu Ayu Agar Menghargai Atau mempunyai Sikap toleransi Yang tinggi Baik Kalau untuk toleransi Sebenarnya Anak-anak itu Kalau untuk yang ini Terutama Dengan podcast kita Kaitannya program Sekolah Andi Pangastuti Ya Mbak Ini termasuk Salah satunya itu Tepo Seliro Tenggang Rasa Yang masuk Dalam Salah satu Hasta laku Bagian dari Hasta laku itu sendiri Sebenarnya Jawa itu Sudah Rumah Penyeduluran Guyup Rukun Dan lain sebagainya Itu sudah ada Mbak Cuma kekhawatiran kita Kenapa ini sangat Digenjarkan Dalam program sekolah Memudarnya Untuk generasi-generasi Yang Di masa akan datang Di masa ini Karena apa Lo-lo Gue-gue Terkadang Kayak gitu Kurang Masih Masih dominan Ego-nya masih Dominan Nah Dengan hasta laku Adi Pangastuti Kemudian Terintegrasi Dalam program Sekolah Dengan tiga dosa besar itu Tanpa anti perundungan Anti pelecehan seksual Kemudian Intoleransi Nah intoleransi ini Sendiri kan Tepuk seliranya Itu harus Dipahamkan dulu Ke anak Bahwasannya Setiap orang itu Berbeda Setiap individu Itu unik Setiap Suku Bangsa Dan lain sebagainya Itu memiliki Perbedaan Yang Luar biasa Tentunya Kita menanamkan Dari Siswa itu Untuk bisa Menghargai dulu Mbak Jadi menghargai Diri sendiri Menghargai orang lain Tentunya Dari berbagai suku Berbagai Ras Budaya Kemudian Dari adat Isliadat Itu kita harus Memberikan Toleransi Memberikan Pemahaman Untuk tenggang rasa Untuk Teposliro itu Oke Terima kasih Untuk jawabannya Jadi kesimpulannya Tiga dosa besar Dalam dunia pendidikan Itu sangat berkaitan Jika tidak dapat Jegah Akan mempengaruhi Karakter siswa Kedepannya Nah Itu tadi Jawaban dari Bu Ayu Dan Selaku guru dan murid SMA Negeri Dua Paten Mengenai topik Pembahasan Tiga dosa besar Dalam dunia pendidikan Semoga Apa yang Menjadi pembahasan Pada video kali ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan Menambah Pengetahuan Seputar Tiga dosa besar Dalam pendidikan Dan Untuk teman-teman Tetap semangat Terus meraih mimpi Karena Mimpi akan jadi Kenyataan Jika kita mempunyai Keberanian Terima kasih teman-teman See you Dadah Bye-bye Dadah Bye-bye